Terima kasih telah menonton Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih tetap semangat Masih tetap semangat Hari ini kita seperti biasa Kita ingin menyampaikan aspirasi Karena kita sudah aksi berjirat-jirat Tapi ternyata masih tetap Justru semakin merajalela Kondisi negeri kita ini Apalagi belum selama ini adalah Undang-undang TAPERA Yang baru disahkan Selain TAPERA yang sebelumnya ada Ada ASAPRI, ada ASKES dan yang lain-lain Itu juga belum terungkap kasusnya Ada BLBI, ada BCA dan yang lain-lain Ada juga kasus 5, yang 271 poste dan yang lain-lain Ini sebenarnya kita ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia Agar mereka sama-sama memahami Kenapa kaum mak-mak hari ini Datang di tempat ini Bukan hanya sekedar gagah-gagahan Tapi kami ini ingin Menyampaikan aspirasi ini Kenapa? Kami yang sudah tuar luta ini Masih ingin menyampaikan Masih mengelintik pemerintah Bukan tidak ada alasan Karena kami ingin memberikan fondasi Terhadap anak cucu kita nantinya Apalagi kaum buruh hari ini Sangat menderita Lapangan kerja sudah tidak ada Yang dijanjikan Presiden Jokowi 10 juta Mana janjinya? Omong kosong Baru 3 orang yang diselesaikan Itu pun keluarganya sendiri Betul tidak? Ini baru keluarganya sendiri Dan ada Ada imparnya dan yang lain-lain Sampai Presiden aja Mencarikan pekerjaan Untuk anaknya Dan keponakan Dan matunya Ini kan Sangat memprihatinkan Memalukan Bangsa kita sendiri Dan yang belum lama Kasus 5 Kasus Nickel dan yang lain-lain Yang 271 Ini dipertontonkan Antara instansi Baku hantam Saling intimidasi Seharusnya mereka yang harus menyelesaikan Tanpa rakyat mengetahui Tapi kenapa hari ini dipertontonkan Sedangkan rakyatnya sudah Mendelita Seharusnya Ini diselesaikan Sama instansi Yang berkaitan dengan Hal ini Jangan korupsi juga Dibankingin Jangan persoalan-persoalan Ini yang harusnya diselesaikan Ini yang harusnya diselesaikan Tapi hari ini justru Oligarkilah yang diberikan Karpet merah Bukan rakyatnya Jadi jangan salahkan Kalau rakyat ini turun ke jalan Ketempat ini Kami turun Ini juga ada aturan baik Persyaratan kami sudah penuhi Kepada Kota Metro Jaya Jadi titik yang kita turun Sudah disampaikan Jadi bukan sekedar Pahit-pahit Mata antar instansi ini Harus ada koordinasi yang baik Agar Jangan diadu dengan rakyat Kami berbuat ini bukan hanya untuk kami Untuk semua Rakyat Indonesia Ini yang harusnya sama-sama Kita pegang tegung Kita harus betul-betul komitmen Apa yang harus kita sampaikan Apa yang kita bicarakan Kita harus komitmen Jangan mengingkari Apa yang kita buat komitmen ini Inilah sebenarnya dasar dari semua persoalan Dari krim Akar persoalan ini adalah Yang terangnya adalah Presiden Jokowi Yang terangnya sama Ini sebenarnya Kalau Presiden Republik Indonesia Bisa itu betul-betul memperhatikan Persoalan nasib rakyatnya ini Pasti kami ini tidak akan turun ke jalan Dan bukan mengerjain polisi Tapi kami ini adalah sama-sama Untuk menyampaikan Karena jangan lupa Undang-undang Omnibuslo Kesehatan Maupun ketenagaan kerjaan dan yang lain-lain Akhirnya dampaknya untuk kita semua Ingat Kemarin Kalau tidak salah ingat WHO sudah membuat MPU Yang menjadi inisiatif adalah Pemimpin negeri ini Ini adalah pemalukan Menyambung sudah banyak di negeri kita Tapi juga masih ditengah Jangan juga nanti kembali Ini ada DPD Ini ada Komun dan yang lain-lain Padahal itu hanya Mencari keuntungan Semua para oligartir Agar mendapatkan free Ini yang harusnya kita sama-sama pahami Kenapa bawang Naik Tapi petani tetap aja Hasilnya nol Kecil Yang sebenarnya Semuanya Puharanya Kembali kepada Undang-undang Omnibuslo Maka undang-undang Omnibuslo Ini Segera dicabut Segera dienyahkan Dari muka bumi Sepakat Kalau ini tidak Kita ini hanya Diputar-putar Kembali lagi Kembali Kita harus kembali Mencabut undang-undang Omnibuslo Kesehatan Mau apapun Itu harus dicabut Baru undang-undang Turunannya Nantinya akan Banyak sekalipun Soalan-soalan yang terjadi Di negeri kita Tapi kita tidak sadar Setelah terjadi Baru kita Oh itu ya Dan ya Sulit sekali Dan disini Saya membaca Bagaimana Tampara Tabungan Peras Rakyat Ini akan Akhirnya jadi Miris Rakyat kita Apalagi Kau Mama Inilah Yang sangat Menderita Yang sulit Untuk Membagi Hasil Membagi Kepada Anak-anaknya Mau sekolah Untuk makan Untuk kebutuhan yang lain Akhirnya Larinya ke pinjol Akhirnya Kita harus Menghutang Bagaimana Kita akan Mendapatkan Tapera Kalau BICC-nya Kita juga Tidak bisa Kan Kembali lagi Kita ini Dijerat Dengan Aturan-aturan Yang mereka Sudah Berikan Mereka Sudah Setiapkan Agar Rakyat Tidak bisa Menikmati Kenapa Undang-undang BPCS Ketenagaan Kerjaan Itu Kuat Yang dikemarai Sampai Hari ini Juga Tidak Telas Semua Dikorupsi Tapi Apakah Betul Undang-undang Yang hari ini Dikor Itu Untuk Rakyat Tidak Tapi Untuk Membagi Para Oligarki Oligarki Para Koruptor Yang hari ini Berkejaran Dimana-mana Tapi Para Penguasa KPK Kecasaan Kepolisian Mereka Tidak Mampu Untuk Menyelesaikan Perbukalan Sampai Mereka Jangan Salahkan Kalau Rakyat Turun Kejalan Jadi Jangan Mereka Di Lombang Karena Semua TNI Polri Rakyat BNS Itu Sama Artinya Sama Juga Kita Undang-undang Bukan Untuk Buruh Bukan Untuk Pakman Tapi Undang-undang Untuk Rakyat Indonesia Tinggal Kita Menunggu Apa Yang Harus Kita Lakukan Jangan Sampai Kita Menjadi Jokos Di rumah Sendiri Mau Mau Jadi Jangan Jangan Sendiri Tidak Harus Ayo Kita Sama-sama Mari Kita Sama-sama Satukan Tekan Kita Untuk Meminta Untuk Sama-sama Apabila Presiden Jokowi tidak juga mau untuk mencabut itu Lebih baik mundur atau dilengsarkan Semangat teman-teman Semangat dilengsarkan Inilah yang harusnya kita sama-sama Tidak perlu kita berbaku hantan Tapi mari kita sama-sama mencari solusi Kita samakan persepsi kita Tapi sesama anak bangsa Jangan-jangan saling bambu hantan Kita hanya ditertawakan oleh orang asing Oleh oligarki Tapi rakyat kita ini memang mau diaduk Marilah mulai hari ini Kita harus menyatukan tekat kita Untuk memberantas korupsi dan korupsi Ini yang harusnya Bahwa 26 tahun reformasi itu adalah Cita-citanya menghapus KKN Tapi justru hari ini KKN adalah meracalela di negeri kita Tapi bagaimanapun Mari kita sama-sama hari ini Kita hadir Walaupun beberapa orang Tapi kita harus konsisten Kita harus tunjukkan Dan kita harus terus-terus Untuk menyuarakan ini Tidak ada yang akan terjadi Pasti akan ada terjadi Untuk suatu sangat Apabila kita mau Apabila kita konsisten Untuk berjuang Bukan berjuang untuk pribadi Tapi berjuang untuk anak-anak kita Bersama Untuk rakyat Indonesia Saya rasa itu saja Terima kasih Hidup rakyat Hidup rakyat Indonesia yang melawan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih